KENALIN YA FEMS Kuliner ini namanya milu siram Ketika menyantapnya ibarat peribahasa Padi masak, jagung mengupih Artinya keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda Maksudnya sih makan milu siram bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat Milu siram dibuat dari jagung FEMS Bukan cuma rasanya yang enak Milu siram bisa mengatasi sembelit, depresi, dan mengontrol kadar gula darah Lihat aja, makannya sampai berebut gitu Mantul FEMS, milu siram adalah kuliner berkuah khas Sulawesi Tengah Hidangan ini dibuat dari jagung pipil, daun bawang, ikan, kemangi, dan tomat Nama lain hidangan ini adalah binte biluhuta atau sup jagung Rasanya pedas, manis, dan asin Dijamin bikin lagi deh, sekali nyoba Katanya sih FEMS, kuliner ini sudah ada sejak zaman raja dulu Di balik kenikmatan sajian ini memiliki filosofis Jagung pipil di dalam sup bermakna cerai berai Maklum FEMS, abad ke-15 sempat terjadi perebutan wilayah untuk menaklukan kerajaan kecil Dalam perebutan kekuasaan ini kemudian muncul simbol yang melambangkan pedamaian Misalnya hidangan milu siram ini Jagung pipil yang dicampur dengan aneka rempah menjadi simbol pemersatu raja-raja yang bertengkar Keren ya FEMS? FEMS, bahan untuk buat milu siram sudah siap nih Jagung pipil harus dimasak dalam air mendidih Kemudian masak sekitar 25 menit sampai jagung pipil matang Sambil nunggu matang, kita juga harus bikin jagung pipil yang sudah dihaluskan Nah, jagung halus ini nantinya bisa dijadikan sebagai kuah milu siram Masukin deh jagung halus ke dalam rebusan jagung pipil tadi Sekarang waktunya siapin bumbu Bawang merah harus dipotong kasar Biar tetap terasa tekstur bawang merah ketika dimakan nanti Lanjut, potong juga tomat dan belimbing wuluf FEMS Belimbing berguna untuk mencari Terima kasih telah menonton!